Pemirsa perbuatan seorang pemuda di Jember ini tak patut ditiru, berdalih gara-gara terlilit utang. Ia pun nekat berbuat curang dengan mengoplos gas LPG subsidi pemerintah untuk mendapat keuntungan berlipat ganda. Aksi pelaku akhirnya dipergoki warga dan dilaporkan ke polisi. Pelaku pun ditangkap saat sedang mengoplos gas. Inilah ratusan gas LPG ukuran 3 kg dan 12 kg sebagai barang bukti. Atas olah DS, warga desa Rowo Tengah, kecamatan Sumber Baru, Jember. Pelaku nekat mengoplos gas LPG 3 kg ke dalam gas LPG 12 kg untuk mendapatkan untung besar. Dengan menggunakan beberapa alat seperti alat ukur gas, obeng kecil, plastik penutup tabung gas, pelaku berhasil mengoplos hingga ratusan tabung gas LPG sejak dua bulan terakhir. Pelaku biasa melakukan aksinya pada malam hari saat kondisi sepi agar tidak dicurigai warga sekitar. Namun aksi pelaku akhirnya terbongkar oleh warga yang curiga dan melaporkannya ke polisi sektor Sumber Baru, Jember. Aparat pun langsung ke lokasi dan menangkap pelaku saat sedang mengoplos gas. Menurut pelaku, ia terpaksa melakukan kecurangan tersebut karena terlilit hutan. Dari hasil mengoplos gas, pelaku mengaku telah mengantongi untung jutaan rupiah. Tentara 3 kilo sama 12 kilo dipakai kanan, tak tuntik. 57 sama 180 kilo. Terima kasih. Jadi pada hari ini sekitar 0.16.00 jajaran reskrim proses Sumber Baru yang dimimpin langsung oleh ganit reskrim, mengamankan poplosan LPG, LPG subsidi ke non-subsidi. Jadi ini termasuk undang-undang tindak pidana konvensional yang telah diamankan oleh anggota reskrim proses Sumber Baru. Polisi kini masih terus melakukan pengembangan terkait kemungkinan adanya pelaku lain yang ikut terlibat dalam aksi pengoplosan gas LPG itu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, INews melaporkan.